Intro Selamat pagi sahabat rumah jauh net Dimana pun berada kembali bersemu dengan saya Anto Urubano Farmer dari Pinangmuara, Jakarta Timur Pagi hari ini saya mau berbagi Kebahagiaan, berbagi cerita Seputar tanaman saya Ini kale-kale curly Yang sudah membesar Dan sedang ingin saya pindahkan Dari instalasi di sebelah kamar Dan masuk Ke instalasi di Jemurang Nah teman-teman semua Inilah asiknya Punya beberapa instalasi Jadi instalasi di sebelah kamar sana Saya peruntukkan Bagi tanaman-tanaman yang Mulai membesar, nah yang cakep-cakep Saya akan masukkan di instalasi saya yang di Jemurang Seperti halaman yang akan saya ini Kok instalasinya kosong? Karena sudah dipanen Kali-kali nya yang ada di instalasi saya Ini saya mau pindahkan Kali-kali ini ke instalasi yang di Jemurang Kenapa saya pindahkan? Supaya lebih mudah dipanen Karena Jemurang ini Bagian bawahnya dapur Nah jadi disini saya Atau keluarga saya Kalau mau memanen kale ini Bisa langsung dipetit Oh iya Kabarnya tanaman kale ini adalah Termasuk jenis sayuran yang cukup awet Sehingga bisa dipanen beberapa kali Dengan cara dipetik Dia akan tumbuh lagi, tumbuh lagi, dan tumbuh lagi Nah sampai seberapa banyak Saya juga mau coba Nah teman-teman ada yang punya pengalaman Mengolah kale menjadi seperti apa? Kalau punya pengalaman Silahkan share di komen vlog saya di bawah ini ya Siapa tau bisa menginspirasi Semua sahabat-sahabat rumah hijau Yang menyimak vlog kembali Jokan Nah teman-teman Selamat menikmati sayuran dari kebun rumah Anda sendiri Kalau Anda belum punya Silahkan cari Pemasang instalasi hidroponik di sekitar rumah Anda Kalau ingin saya yang membantu Anda Untuk memasangkan instalasi hidroponik Silahkan follow saja Akun-akun media sosial saya Berikut ini Siapa tau saya bisa menjadi sahabat Anda Di dalam menghadirkan instalasi hidroponik di rumah Anda Sampai ketemu lagi di vlog Jormah Hidionet Saya mau pindahkan dulu talennya ya Sebelum kita berpisah Sharing-sharing lagi sedikit Jadi Tanaman-tanaman hidroponik ini Memang terlihat Kecil atau sedikit Kalau dia berdiri sedikit-sedikit Namun Kalau sudah berkumpul seperti ini Apis banget bukan Oh iya Kalau teman-teman melihat Tangle Vlognya Agak meleset-meleset Karena Kamera yang biasa saya pakai buatnya vlog Terlalu bermasalah Jadi Saya pakai kamera HP Di mana kebetulan HP Samusun saya yang ini Paling bagus Hasil tanamannya Kalau pakai kamera belakang Jadi Saya tidak bisa Biar memakai posisinya di mana Ya ini kira-kira saja Mudah-mudahan masih oke Mendapatkan endos Tanaman-tanaman Kalian Begitulah Teman-teman Sahabat Rumah Hijau Semoga menginspirasi Vlog saya kali ini Silahkan Saya lagi follow Akun-akun media sosial saya berikut ini Siapa tahu Anda mendapatkan manfaat Dari Apa-apa yang saya sharekan Karena media sosial Selain sebagai sarana Untuk Exist Juga sebagai sarana untuk Narsis Namun juga bisa dibuat Sebagai sarana untuk Terus menikmati Inilah kali-kali PS Sudah berkumpul di sini Sejaket kan Sampai ketemu di Vlognya Rumah Hijau Nanti selanjutnya Bye-bye Senang dengan video rumah hijau net yang ini Simak juga video-video rumah hijau net yang lainnya I-an Y問題 Sampai ketemu di Bryce Setup Sampai ketemu di bother Kenapa